Di antaranya adalah dalam setiap 100 tahun Allah SWT mewujudkan mujadid yakni mewujudkan pembaharu di dalam agama Al-Quran makna Allah menjaga Al-Quran di antara maknanya Allah menjaga agamanya, hamba-hambanya umat Islam ini dijaga oleh Allah yang lainnya lalu diperbaharuinya oleh mujadid itu mujadid ini pengaruhnya sangat kuat dan sangat besar dalam setiap 100 tahun pasti bakal ada mujadid, disini ikhtilaf di antara para ulama Ya la kalbin, ya la kalbin surara haikat jawala Al-Quran Al ко-menyer karna waktunya tidak akan cukup kita terus tahlil alil, seorang alim ya hai ani hajil Alim itu masya'allah seorang alim yang adik Ayah Allah mirip Qur'annya itu sampai berapa ratus kali boleh sampai mana seribu dua ribu sekian khataman Quran dan kita kakalir seorang alim itu ya seorang Amin maka kita akan mendapatkan Barokah mendapatkan Alhamdulillah mendapatkan rahmat Allah ya ganjarannya juga dihadiahkan untuk Buyo kita tambah Ruk saja meneruskan harca yang bulan kemarin yang dibaca oleh Akang ya kemarin bahasannya adalah bahasan Al-Imam Abdullah bin Abdul Haddad R.A. menceritakan tentang karunia yang Allah karuniakan kepada umat Kangjing Nabi Muhammad SAW diantaranya adalah dalam setiap 100 tahun Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah mewujudkan mujadid yakni mewujudkan pembaharu pembaharu di dalam agama yang dimaksud mujadid pembaharu dalam agama yakni yang sudah ada penyimpangan penyimpangan walaupun dalam sebagian kan karena kalau penyimpangan secara total itu tidak mungkin di tengah-tengah umat Islam terjadi karena sudah ada jaminan dari Allah melalui Alhamdulillah Alhamdulillah yang jaminan ini disabdakan langsung oleh Nabi kita Alhamdulillah kecil kenapa kita tahu sebagian kecil karena Rasulullah s.w.t sudah menisyatkan dalam alhamdulillah Alikum disawadil a'abam kalian semua harus menegang tuku kepada kelopok yang terlalu banyak Artinya bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan tetap mewujudkan kebenaran Di tangan hamba-hambanya yang mu'min muslim yang terbanyak Ingat, ini karunia dari Allah jala-jala di wadah Andai kata ada kesepakatan dalam kesesatan artinya hanya di wilayah yang sedikit Ya, bagian yang sedikit Ini karunia yang harus kita syukuri bagian daripada keagungan dan keunggulan yang Allah berikan kepada Sayyidina wa maulana Muhammad SAW Lalu Allah berikan pula kepada umatnya Apa yang Allah anugerahkan kepada umatnya Termasuk khairiyah, makum, keterbaikan umat Islam ini di atas umat rasul-rasul terdahulu Ini adalah keberkahan yang merimpah Keunggulan yang merimpah Yang merimpah Hadith ini bagian daripada anugerah yang harus disikapi dengan rasa bahagia Dalam ayat yang sudah dibahas dalam majlis-majlis yang telah lalu Ini karunia hanya Allah berikan kepada umat Sayyidina wa maulana Muhammad SAW Ini bagian daripada makna yang terkandung dalam firman Allah Allah sudah berjanji Allah berjanji akan menjaga Al-Quran Makna Allah menjaga Al-Quran Di antara maknanya Allah menjaga agamanya, hamba-hambanya, umat Islam ini Dijaga oleh Allah yang lainnya lalu Allah juga menjaga para ulamanya Allah menjaga umat Islam, dijaga oleh Allah Bahwa agama Islam ini agama yang dijaga oleh Allah Dan selama Al-Quran ini dijaga oleh Allah Maknanya termasuk menghafal Quran Memahami Quran dan pengamalan kepada Quran Dan pendakwahan dan ta'liq kepada Quran ini Yang termasuk yang mahfud Yang dijaga oleh Allah Tidak semata-mata dijaga Hanya tulisannya saja yang dijagalah Tapi juga siapapun yang akan menghancurkan Islam Yang akan memadamkan cahaya Islam Sampai kapanpun tidak akan bisa Tidak akan bisa Maka salah satu daripada Yang Allah wujudkan dari janji Allah ini Allah wujudkan dalam setiap seratus tahun Ada mujadid Ya ini mujadid ini pembaharu Di dalam Islam Di dalam agama Arti pembaharu apa? Ketika pembaharu itu Adalah pembaharu dari Manhaj yang Sebagian umat Islam yang sudah melancang Ya daripada Manhajnya Rasulullah S.A.W Fikrah-fikrahnya Pemikiran-pemikirannya Ini diluluskan lagi Diluluskan lagi Tidak semua Tidak Karena Garis besarnya umat Islam tetap utuh Garis besarnya umat Islam tetap utuh Ingat Namun nanti ada sedikit pemikiran-pemikiran yang berbeda Daripada pemikiran-pemikiran Ya lurus yang benar Yang keluar daripada Ahlus Sunnah Wajah ma'ah ini Nanti diluluskannya Diperbaharunya oleh mujadid itu Mujadid ini Pengaruhnya sangat kuat Dan sangat besar Dalam setiap seratus tahun pasti bakal ada Mujadid Disini ikhtilaf diantara para ulama Bahwa mujadid ini Apakah seorang Atau lebih Nah Mujadid ini Apakah orangnya Ditentukan Sia dan Sibet Namanya Sia Namanya Sibet Atau tidak Ini ikhtilaf diantara para ulama Sudah disebutkan oleh alimah Waduhullah Bila hadad Yang sudah dibahas oleh Akang dalam Meneruskan Hancar ini Di bulan yang Lalu Alimah Masuyuti Rabiallahu ta'ala Beliau memanai Memanai hadis tersebut Bahwasannya Di setiap per 100 tahun itu Tetap bakal diwujudkan oleh Allah Ulama-ulama Allah Yang memperbaharui agamanya Yang kalau dikumpulkan Secara kolektif Maka ini Akan sampai kepada Manzilah Kedudukan Tajididiyah Tajidid Pembaharuan Ini Ma'ana Alimam Asuyuti Di dalam Memanai hadis tersebut Namun Nanti akan dikumpas lagi Oleh imam Abdullah bin Abdul Haddad Di dalam bahasannya beliau Yaitu Wayakunuhatatajidid Min khawas Harbil ummatil Muhammadiyah Dan Ada Tajidid ini Pembaharuan ini Bagian daripada Keistimewaan Kekhususiatan Bagi umat Bagi Dan Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Bagi umat Islam ini Dikawni Nabiya La Nabiya Ba'dah Dikarenakan Keberadaan Nabinya Umat Islam ini Tidak ada Nabi lagi Setelah Baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Walau rasul Salawatullah Assalamualaikum Dan tidak ada Rasul Setelah Kerasulan Kanjil Nabi Muhammad Assalamualaikum waraih Sallallahu alaihi wa alaihi wa alaihi wa jalajamil Al-Abi when salim Wassalam Bevölkerung mengupas setelahnya insya Allah dibahas dalam bulan yang akan datang insya Allah karena waktunya mebet dan pembahasannya ini lumayan luas karena membahas berbagai situasi kondisi yang ada di dunia terutama yang ada di Indonesia saat ini yang berkaitan dengan urusan agama, dengan fitnah-fitnah agama dan juga langkah-langkah ulama di muka bumi ini daripada ulama umat Islam kalian juga harus tahu siapa di muka bumi ini yang sekarang bergerak secara signifikan dalam da'wah dan sebagainya insya Allah akan dibahas di majelis yang akan datang insya Allah dan kita akhiri dengan tahlil bersama diminta oleh A.A. barusan sedikit masalah yang berhubungan dengan hari natal dan tahun baru ya bahwasannya umat Islam adalah umat yang sudah dididik dengan sempurna dengan terbiah yang terakum terbiah yang tersuci terbiah yang terunggul yang tidak ada bandingannya di muka bumi ini dari zaman Nabi Adam A.S. adalah terbiah Sayyiduna Wa Maulana Muhammad S.A.W. dalam segala hal Rasulullah S.A.W. sudah memberikan contoh Rasulullah S.A.W. sudah memberikan juga ajaran secara keilmuan yang bisa mencakup semua sendi kehidupan manusia lahirnya bandingannya kiblatnya adalah baginda Nabi Besar Muhammad S.A.W. maka umat Islam ini akan selalu jaya ketika umat Islam ini mengkiblatkan segala sesuatunya kepada Rasulullah S.A.W. di dalam segalanya bukan sekedar dalam ibadahnya saja tapi dalam kehidupan budayanya dan sebagainya andai kita mengkiblatkannya dan kepada Rasulullah S.A.W. maka disitulah kejayaan umat Islam kejayaan Islamnya sebagai Muslim Rasulullah S.A.W. sudah memberikan yang terbaik kepada kita maka wasiat dari para awliya para ulama ulama Allah para guru-guru kita jangan sampai umat Islam ini keluar daripada jalur ya ajaran manhaj para ulama ulama para awliya ulama kita yang semuanya mengikuti kepada manhaj Rasulullah S.A.W. dan para sahabat-sahabatnya yang agung diantaranya yang menyangkut dengan bagaimana menyikapinya umat Islam kepada syiar-syiar agama yang lain maka umat Islam di dalam menyikapi syiar agama-agama lain umat Islam dilarang untuk ikut campur tapi dilarang juga menggagum ya dilarang untuk ikut ikut campur itu urusan siapa urusan mereka tahun baru 1 Januari tahun barunya siapa jawab kalau bangun ya kaum kristiani saudara sebangsa dan setanah ayat kita itu urusan mereka mereka mau berbuat apa urusan mereka namun urusan umat Islam bagaimana ya kita garap apa yang harus digarap oleh kita sebagai hamba Allah sebagai umat begini dan Nabi Besar Duh Allah kita umat Islam punya tahun baru yang agung akhir daripada tahun Islam adalah tahun yang agung ditutup oleh Allah dengan dua bulan yang agung dul kardah dul hijjah ya apa dengan tiga bulan ya dul kardah dul kardah dul hijjah muharram lalu diawali oleh Allah dengan satu bulan ditutup oleh Allah dengan dua bulan yang diawali oleh Allah dengan satu bulan yang lalu yaitu dengan wahar wahar masya Allah ini yang harus kita syukuri dan harus diketahui oleh umat Islam bahwa akhir dari setiap tahunnya dan awal dari setiap tahunnya bagi hamba hamba Allah yang beriman bagi umat Rasulullah Allah subuhkan yang terbaik dua bulan yang agung di akhir tahunnya satu bulan yang agung di awal tahunnya apa hikmah dua bulan yang agung di akhir tahunnya agar segala amal soleh yang dilakukan di bulan dua bulan yang agung ini mampu membersihkan segala kotoran-kotoran yang sudah dilakukan dalam satu tahun beberapa bulan sebelumnya ya bersihkan dengan warna-warna amal soleh yang dilakukan di dua bulan yang agung karena amal soleh yang dilakukan di bulan yang agung itu pengaruh yang besar pahalanya hebat dan nanti begitu melangkah kepada tahun barunya maka Allah subuhkan lagi bulan yang agung agar hamba ini agar hamba Allah ini begitu melangkah kepada tahun baru di setiap tahun barunya mendapatkan pahala yang sangat hebat yang dulu justru akan mengungguli anugerah yang anugerahkan kepada semua umat rasul-rasul terdahulu ini bagian daripada hal-hal yang menjadikan umat islam ini mendapat kedudukan khairiyah khaira umat terbaik ini diantaranya inilah yang harus kita junjung tinggi lalu berkaitan dengan hari kita ya berkaitan yang sama hari natal itu hari natal siapa sama maka kita umat islam dihimbau semuanya jangan ikut-ikutan kepada urusan saudara-saudara kita dari kaum kristiani tapi jangan ada seorang pun yang mengganggu mereka adapun kecintaan kita kepada Nabi Risa alaih pengabungan kita kepada kelahiran Nabi Risa alaih umat islam itu sebetulnya umat yang lebih mengabungkan Nabi Risa alaih mensucikan Nabi Risa dalam setiap bacaan Qur'annya dalam sulat Maryam pasti akan mengucatkan kata selama atas kelahiran Yesus ini ucapan selamat akan selalu diucapkan oleh umat islam bagi kelahiran Nabi Risa alaih rasulullah memuliakan kelahiran Nabi Risa lewat solat dua di atas batu bekas dilahirkannya Nabi Risa walhasil kelahiran semua Nabi dimuliakan oleh Allah hatta kelahiran Nabi Yahya Allah mengucap Allah menguahyukan salamnya salam sejahtera dari Allah kepada Yahya di hari kelahirannya akhirnya kelahiran dan wafatnya dan dibangkitkannya para Nabi dan para Rasulullah semuanya diagungkan oleh Allah sehingga kita umat islam wajib mengagungkannya namun berkaitan dengan masalah hari tersebut oke nah maka kita tidak ikut adapun dalam urusan mengagungkan Nabi Risa kita umat islam sangat mengagungkannya sangat mencintainya dan juga selalu mengucapkan salam sejahtera selamat atas kelahiran Nabi Risa tapi bukan tanggal 25 oke tanggal bukan tanggal 25 dan tentu akan berbeda pengagungan umat islam kepada Nabi Risa dan pengagungan umat kristiani karena pengagungan umat kristiani itu melampaui batas sehingga menuhankan Nabi Risa tapi pengagungan umat islam kepada Nabi Risa setinggi-tingginya mencintai setinggi-tingginya memuji setinggi-tingginya tetap ada di batas kemakhlukan Nabi Risa ini hanya sekilas hanya sekilas ada pun kalau ada kiai atau apa kalau ada umpamanya yang mengucapkan selamat hari Nata maka Al-Fakir berharap kepada semua umat islam yang memegang teguh kepada pendapat yang lebih kuat yang ini sudah disepakati oleh empat madhab madhab kalau kita lihat semuanya pasti cuma tahu mengharam kayaknya ini mengharam kayaknya ini namun kalau ada kalau ada maka kita diam tidak usah komen karena boleh jadi seorang ulama atau seorang muslim punya kaitan khusus yang mendesak yang darurat harus mengucapkan kalimat itu sudah jangan komen tidak boleh suhu Tuhan karena ada sisi celah ada sehingga menjadi boleh atau makruh artinya di bawah daripada haram tidak masuk kepada haram namun ini tidak dalam sifat umum tidak ini hanya di orang-orang tertentu maka orang yang temboga hancak tidak punya kepentingan di dalam urusan nyangkut dengan natal alhamdulillah dan insyaallah keurang ya anu hundus biasa anu luang lingkup orang gitulah nah itu adalah terpagi ayah terpagi ayah hari soal terpagi natal atau ayah bahasa selamat selamat hari natal gitu anu inti nama dia makan kumang aja jadi kuri lingkut jadi keurang islam ngontong sopid di luar kikitu wah jatuh kadua anu sangat lain nengges merepak mal lain hari natal tapi tahun tahun baru biung disebut tahun baru jatuh kristal kristal gitu pembicaraan antara pendeta dengan antara ustad pendeta orang kristian mengucapkan kepada pak ustad dan kepada anak buah pak ustad ayah pulang islam apa sebabnya karena pada tahun baru kalau kami orang kristian tidak ada yang luar biasa pendeta yang biasa biasa saja sebahagian yang delapan yang sepuluh selesai tidur tapi sangat berterima kasih yang meramekannya itu dan kami kata kata si pendeta tersebut mohon maaf sebesar besarnya kepada pak ustad dan kepada seluruh anak buah pak ustad apa sebabnya karena waktu acara muludan kami tak ikut jadi berarti orang kristian mengistikoma keputusan anak tahun baru lalu piknik silahkan piknik berdasarkan tahun baru gitu kecuali malam tahun baru kira-kira kecitu he es kecuali itu mengajar ilmiah dikul ikut kata manjing selanjutnya kata itu bejaan patuh Alhamdulillah ya jadi kita sudah jelas ini harus selalu didengung-dengungkan kepada saudara-saudara kita umat islam di FBD media sosial kita harus rajin mendengung-dengungkan hal ini mengingatkan kepada saudara-saudara kita agar jangan ikut campur kepada urusan mensyarkan siar-siar agama-agama lain tapi juga jangan mengganggu itu kan dan kita harus mendorong semua saudara kita umat islam agar meramaikan siar-siar umat islam diantaranya adalah tahun baru islam satu mahram diantaranya adalah maulid nabi peringatan islam dan sebagainya sekian dan kita akhiri dengan bersama-sama tahlil sebentar sejenak alhamdulillah minashshaytanirrajim bismillahirrahmanirrahim qul allahus samad lam yajid walam yudad walam yakul lahu kufwan ahad bismillahirrahmanirrahim qul huwa allahu ahad allahus samad lam yajid walam yudad walam yakul lahu kufwan ahad bismillahirrahmanirrahim allahus samad walaus samad lam yajid walam yudad walam yakul lahu kufwan ahad bismillahirrahmanirrahim qul allahu ahad allahus samad lam yajid walam yudad walam yakul lahu kufwan ahad Bismillahirrahmanirrahim Qul huwa Allahu ahad Allahu samad Lam yadid wa lam yulad Wa lam yukullahu kufuan ahad Bismillahirrahmanirrahim Qul huwa Allahu ahad Allahu samad Lam yadid wa lam yulad Wa lam yukullahu kufuan ahad Bismillahirrahmanirrahim Qul huwa Allahu ahad Allahu samad Lam yadid wa lam yulad Wa lam yukullahu kufuan ahad Bismillahirrahmanirrahim Allah 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 Bismillahirrahmanirrahim Allah 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 Bismillahirrahmanirrahim Allah Allah Bismillahirrahmanirrahim Allah Allah Bismillahirrahmanirrahim Allah Allah Bismillahirrahmanirrahim Allah Bismillahirrahmanirrahim Allah Bismillahirrahmanirrahim Allah Bismillahirrahmanirrahim Allah Bismillahirrahmanirrahim Allah Bismillahirrahmanirrahim 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 Ya Allah bin Allah Rasulullah al-Sallimah Ya Rabbi salih ala makhsarimin Muzarimah al-anbiya wal-jamih al-ruslimah Uqir wa salih Rabbi ala hadhi wa syi'atihi wa sahbihi Malakai bin Iqad nasyaru wa jahatuh Malakai bin Iqad nasyaru wa sri'atihi Wa sri'atihi wa has prioritize Abril Allah ilaki wa sri'atihi wa sri'atihi wa sri'atihi wa konaku Terima kasih. 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 Terima kasih.